Untuk memastikan kelancaran jalannya proses pembangunan di hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Syamsuri Arshad kembali melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur. Kegiatan Monef kali ini dilaksanakan di wilayah Daha, dengan sejumlah titik proyek pembangunan yang menjadi fokus peninjauan. Peninjauan diawali pada proyek tanah pemakaman di Desa Banjar Baru, dilanjutkan proyek peningkatan Jalan Handil Es Lilin Desa Bayanan, kemudian rehabilitasi ruas Jalan Samuda Bajayau Kecamatan Daha Barat, serta proyek peningkatan kapasitas struktur Jalan Siang Gantung, Desa Baru, Kecamatan Daha Barat. Hari ini kita meninjau yang pertama proyek pemakaman, pemakaman yang ada di Desa Banjar Baru tadi ya, Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, kemudian ada Jalan Handil Es Lilin, kemudian kita melihat Jalan Samuda Bajayau, dan hari ini di Desa Siang Gantung. Ini adalah hajat-hajat masyarakat yang telah disampaikan aspirasinya baik langsung melalui pemerintah daerah maupun anggota DPRD di wilayahnya masing-masing. Kita hari ini dalam rangka melaksanakan monitoring untuk memastikan proyek itu berjalan. Kami berharap proyek ini seminimal mungkin tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami berharap semua pihak memahami dan menyadari bahwa dana-dana yang digunakan ini adalah dari dana-dana masyarakat. Oleh karena itu, laksanakan sesuai dengan rencana yang telah ada. Kami selalu menyampaikan kepada semua pihak agar dalam menyelenggarakan kegiatan proyek-proyek itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan dijagakan kualitasnya. Semua masyarakat berhak mengontrol. Kami juga meminta kepada kepala desa untuk bersama-sama mengawasi. Kalau ada hal-hal barangkali yang perlu disampaikan kepada kami secara langsung, sampaikan saja. Apalagi ini sudah menjelang bulan September, sudah menjelang musim hujan. Ada kemungkinan nanti curah hujan tinggi, intensitas pekerjaan akan terganggu. Belum lagi kalau kondisi-kondisi yang di luar perkiraan kita. Banjir yang dalam misalnya akan mempengaruhi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada kita semua yang terlibat dalam proyek ini bisa menyikapinya secara red dan cap. Sekali lagi, kualitas tolong bijak. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.